Buah sesungguhnya kehidupan Rasulullah SAW itu dalam catatan sejarah Sangat jelas dan terang dalam setiap fase kehidupan Nabi Maka catatan Rasul, catatan orang yang paling sempurna Yang ada di muka bumi ini Adalah catatan kehidupan Rasul Sampai ke kita cerita kisah-kisah Nabi itu Bahkan sebelum dia dilahirkan Sudah ada catatan sejarahnya Belum dia dilahirkan Lalu menikah Abdullah, bapaknya dan Amina Lalu dia lahir Kemudian agak besar sedikit Menjadi remaja, sampai dewasa Sampai dia menikah, sampai jadi Rasul, berdakwah, sampai wafat Semua penggalan sejarah itu lengkap catatannya Dan tidak ada Nabi manapun yang selengkap itu catatannya Kalau ditanya umpamanya kira-kira Seperti apa dulu kehidupan Nabi Sulaiman ketika remaja umpamanya Sulit kita menjawabnya, karena catatan sejarahnya tidak ada Kalaupun ada, ada penggalan-penggalan sedikit dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran Nabi Musa ada ceritanya sedikit dalam Al-Quran Ketika dia diletakkan di dalam kotak kecil oleh ibunya Lalu dihanyutkan Tiba-tiba dia sudah jadi pemuda saja Tapi Nabi Muhammad, enggak Bahkan belum dia lahir Catatan sejarahnya sudah ada Itu surat Al-Fil Surat Al-Fil itu Itu menceritakan peristiwa Ada hubungannya dengan kelahiran Nabi Dan Nabi belum lahir Sudah diceritakan Ada Ashabul Fil Allah bercerita tentang bagaimana dulu Raja Abraha Padahal itu kisah-kisah mengawali kedatangan dan kelahiran Rasulullah S.A.W Nanti ketika dia sudah lahir Siapa yang menyusukan Nabi? Ada ceritanya Halimah As-Sadiya Ada sebelumnya Suwaiba Rasul pernah menyusu sebentar sama Suwaiba lalu setelah itu pada Halimah As-Sadiya Sampai dia kira-kira umur 4 tahun atau berapa tahun Dia main-main bersama anak Halimah Tapi Anak Halimah ini menjerit-jerit Muhammad Kutil Muhammad Kutil katanya Muhammad dibunuh Muhammad dibunuh Karena dia sedang bermain-main di kubun di bagian belakangnya Ada seseorang yang datang membelah perut Nabi Maka peristiwa pelah perut pada Nabi terjadi dua kali Pertama ketika kecil itu Kedua ketika akan diisrah Dan dimi'rat Sekarang Mendengarkan itu Kaget Halimah Tapi setelah ditengok Tidak ada siapa-siapa Kenapa yang datang adalah Melekat Akhirnya karena dia khawatir Diantarlah kembali dia ke rumah Ke rumah ibunya yang bernama Aminah Karena kekhawatiran yang namanya Halimah tadi terhadap Seorang anak yang disusukannya Nah terus dia tumbuh Umur 12 tahun Apa yang dia lakukan Dia dibawa berdagang Ke wilayah Sam Oleh Abu Talib Tapi di perjalanan Ketemu dengan Rahib Dengan pendeta Nampak oleh Rahib itu Ciri-ciri yang ada dalam kitab mereka Ciri-ciri Nabi yang akan datang di akhir Di akhir zaman Dibilang sama Rahib kepada Abu Talib Eh kamu pelihara dia Baik Ini akan menjadi orang besar Akan merubah sejarah Mendengarkan kata-kata itu Tidak jadi dia sampai ke Sam Yusuri dibawa Dibawa pulang Nah ini Ini semua catatan Dalam penggalan sejarah Nabi Dan semuanya lengkap Sampai kepada kita Bisa kita memahaminya secara baik Sangat berbeda nanti Dengan kisah-kisah Para Nabi dan Rasul yang lain Yang hanya ada sedikit-sedikit Dari penggalan-penggalan kehidupan mereka Yang Memang diceritakan oleh Oleh Al-Quran Al-Kerim Mungkin ada di antara Di antara Nabi yang kita Sama sekali Termasuk saya Karena jarang saya baca Kalau saya tanya Nabi Idris Siapa itu Nabi Idris? Seperti apa kira-kira sejarah Sejarah kehidupan dia Karena ada di antara Nabi-Nabi Yang kadang jarang kita Singgung-singgung sejarahnya Ilyasa Siapa itu? Ada Nabi Dhul Ghibli? Ada Siapa itu Nabi itu? Siapa ayahnya? Siapa ibunya? Seperti apa dia waktu kecil? Nah ini Sulit kita menjawabnya Karena mungkin-mungkin juga Kena kurang perhatian kita Kan padahal bukunya ada sebenarnya Tetapi kalaupun ada Tidak akan ada yang selengkap Sejarah kehidupan Rasulullah SAW Karena sejarah itu Sesuatu yang telah terjadi lama Tidak mungkin diterima Kecuali datang dari orang Yang bisa dibenarkan Maka sejarah Nabi sebelum pun Yang sebelumnya pun Itu jika disebutkan oleh Nabi Atau diceritakan oleh Al-Quran Barulah kita bisa Barulah kita bisa Menerima Dan Meyakininya